Menganalisis tema karya seni rupa Pendahuluan Sudah kita ketahui bahwa seni yang memiliki nilai estetis awalnya harus mempunyai ide atau gagasan yang dimiliki oleh seniman Jadi karya seni-karya seni seperti ini memiliki ide yang ingin disampaikan seniman kepada apresiator Karya seni-karya seni ini memiliki ide dan dapat dikelompokkan pada tema-tema tertentu Jadi proses berkarya seni rupa itu awalnya kita harus memiliki sumber ide berkarya seni atau inspirasi, kita dapat inspirasi dari mana kemudian kita tentukan apa tema karya seni kita kemudian kita lakukan kegiatan berkarya seni Satu, sumber ide berkarya seni Sumber ide berkarya seni atau inspirasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu bisa bersumber dari kegelisahan yang ada di dalam diri seniman ataupun bisa bersumber dari kegelisahan yang berasal dari luar diri seniman Dan sumber ide berkarya seni atau inspirasi tersebut bisa didapatkan dari Hubungan manusia dengan manusia lainnya Hubungan manusia dengan dirinya Hubungan manusia dengan aktivitasnya Hubungan manusia dengan imajinasinya Hubungan manusia dengan alam Dan hubungan manusia dengan benda Karena manusia ini berhubungan dengan banyak hal di dunia, hal tersebut bisa menimbulkan inspirasi bagi seniman Misalnya kamu melihat fenomena covid yang mengharuskan segala kalangan untuk memakai masker Dan dengan inspirasi tersebut kamu mulai membuat suatu lukisan Pada kasus tersebut, inspirasi didapatkan dari hubungan manusia dengan manusia dan merupakan inspirasi yang berasal dari luar diri seniman Karena seniman mengamati lingkungan sekitarnya, mengamati manusia lainnya 2. Tema Karya Seni Rupa Pengertian Tema Menurut Sahman, tema atau subject matter merupakan sesuatu hal yang akan dihadirkan dalam karya seni Kemudian dijelaskan bahwa subject matter merupakan hal ihwal atau pokok persoalan Atau tema yang hendak diketengahkan si pelukis lewat karya seninya tersebut Pengertian tema dalam karya seni rupa Pengertian tema dalam karya seni rupa Pengertian tema dalam karya seni rupa Tema religius, tema edukasi, dan tema sosial Tema keindahan Tema keindahan dalam karya seni dapat dikaitkan dengan subject matter keindahan alam Yang menampilkan keindahan pemandangan alam, flora dan fauna, dan atau alam benda Yang terekspresikan melalui unsur-unsur visual Seperti garis, warna, bentuk, tekstur, dan bidang yang ditata secara dinamis, selaras, dan menyatu dengan karya secara utuh Dua tema religius Tema religius dalam karya seni rupa sering dikaitkan dengan cara pandang seseorang mengenai agamanya Kataatan dalam beribadah, sikap toleran, dan mampu hidup rukun antar pemeluk agama Tiga, tema edukasi Tema edukasi dalam karya seni rupa pada umumnya dikaitkan dengan subject matter yang menampilkan objek atau peristiwa yang mengedukasi tentang suatu pesan Pesan dan info tentang tema edukasi dipresentasikan melalui media karya seni Empat, tema sosial Tema sosial dalam karya seni rupa sering ditemukan pada karya lukis atau karya patung yang menampilkan subject matter peristiwa atau manusia dalam relasi sosial dengan manusia lainnya Jadi dengan mengidentifikasi tema karya seni, kita bisa memahami lebih baik fungsi dan tujuan seniman dalam berkarya seni Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!